oke sudah tampil seperti ini nah disini sudah tampil kalau kalian mempunyai lisensi ya lisensi ori ya silahkan isi di sini kalau tidak punya ya langsung saja sini karena saya tidak punya saya pilih I don't ini ya I don't have Oke klik sini saja nah ini ini Windowsnya terserah ya setelah pilih kalian ini banyak sekali ya Windowsnya setelah kalian pilih yang mana saya biasanya menggunakan ini ya Windows 10 home single Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting views untuk install ulang Windows 10 ya pada sebuah laptop Dell ya laptop Dell tipenya adalah Inspiron 15 ya tipenya ada di bawah ya di bawah tidak perlu kita balik tadi sudah saya lihat tipenya adalah Dell Inspiron 15 ya ini ini ada apa namanya logo AMD sama ini Core berapa ini Core i3 ya ini Dell ini sudah Core i3 ya tipenya ada tipenya Dell Inspiron dan 15 oke namun sebelum saya lanjutkan mohon maaf ya karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil dan sepeda motor sangat keras sekali jadi harap dimaklumi Oke langsung saja kita lanjutkan ya yang perlu kita siapkan adalah sebuah plastik yang sudah ada Windows 10 nya ini ya ini plastik sudah saya siapkan yang ada Windows 10 nya mereknya Sandisk ya mereknya Sandisk ya terserah mau pakai merek apa saja yang penting plastik ya untuk nah namun kalau belum mempunyai bootable Windows 10 silahkan kita cek di kolom deskripsi ya cara membuat bootable nya dan cara download Windows 10 nya ada di kolom deskripsi nya ya deskripsi video ini ya oke langsung saja kita lanjut ya cara masuk biosnya adalah atau cara setting biosnya kita harus menekan tombol power ya kita tekan tombol power kemudian kita tekan tekan F2 untuk masuk ke menu BIOS langsung kita tekan F2 ya tekan terus ya tekan terus F2 nya jangan dilepas oke tekan terus nah maka dia akan masuk di menu bios ya nah ini perhatikan ini disini banyak perintah ya disini banyak perintah nah yang kita perlukan adalah cari yang kita perlukan adalah cari yang tulisannya boot ya nah ini ini ada tulisannya boot sekuens apa namanya sekuensi mungkin gitu ya kira-kira bacanya saya tidak bisa bahasa Inggris ya nah itu aja nah ini nanti kita ini yang terblokat general ya kita pindah ke menu boot sekuensi ya oke kita turunkan menggunakan ini ya ini turunkan menggunakan panah bawah untuk menaikkan gunakan panah atas dan kiri kanan gunakan panah kiri kanan ya oke langsung saja kita gunakan panah arah ke bawah ya oke sudah terblok ya perhatikan di sebelah kanan ya nah ini nah ini ya langsung otomatis seperti ini ya tampilannya nah ini sudah ber-checklist langsung ya kita tidak men-checklist dia otomatis dia otomatis checklist langsung nah ini disini ada pilihan apa namanya Windows Boot Manager ya nah USB bawahnya USB nah ini flash disk saya ya flash disk saya ada di nomor dua ya ini nomor satunya ini nomor duanya nah untuk menaikkan flash disk kita untuk ke atas supaya berada di atas kita menggunakan ini ya panah ini ya panah yang turunkan ke bawah nah kita gunakan mousepad ya ya gunakan ini ini kan masih bisa digunakan ya kalau dalam del ini nah kita tekan saja di ini ya supaya dia naik ke atas nah ya kan benar tidak dia begitu kita klik sini dia naik flash disk kita nah kalau sudah settingannya seperti ini maka settingan kita sudah benar ya nah pokoknya usahakan flash disk itu berada di nomor satu nah kalau sudah seperti ini sudah benar ya nah misalnya ya kita mau nurunkan lagi eh apa namanya eee pilih ininya ya saya kita tekan ya kita tes saja kita klik sini apa yang terjadi nah maka ikan turun ya nah sekarang ini boot Windows Boot Manager nya ada di atas nah kembali kita pilih 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 yang bawah ya panah arah bawah nah kalau sudah seperti ini settingan kita sudah benar sekarang kita perlu klik ini ya untuk eee memastikan ya apa namanya untuk memastikan bahwa ini settingan kita sudah tersimpan gitu ya oke langsung aja kita klik aplik ya untuk menyettingnya ini ya klik aplik nah ini ada tulisannya set as custom user setting nah kita checklist saja disuruh set atau tidak atau disimpan atau tidak katanya ya kita cek katanya kita simpan hasil kita perubahan perubahan tadi ya perubahan setting yang disini jadi harus kita simpan supaya tidak kembali lagi ke Windows Boot Manager tadi ya oke kita klik OK saja oke sudah ya nah ini sudah tersimpan sekarang kita tinggal keluar ya keluar klik naik exit ya nah maka dia akan langsung booting ya dia akan langsung booting kita tunggu dia akan langsung booting ke flash disk ya karena settingan kita sudah benar tadi ya kita tunggu saja tampilannya seperti ini ya kayak Windows rusak gitu ya tapi memang seperti itu ya kita abaikan saja ya ini yang model seperti ini kita abaikan saja ini tidak rusak ya memang seperti itu kita tunggu saja nah ini sudah masuk di plastik ya ini dia sudah booting ke plastik nah sekarang tinggal kita naik saja ya kita naik kita naik saja gunakan MOSFET ya MOSFET tekan namanya ya ini ya apa namanya ini tokpet ya kalau MOSFET ya tokpet untuk klik snack klik install oke kita tunggu saja lagi di proses ya oke sudah tampil seperti ini nah disini sudah tampil kalau kalian mempunyai lisensi ya lisensi ori ya silahkan isi disini kalau tidak punya ya langsung saja sini karena saya tidak punya saya pilih I don't ini ya I don't have oke klik sini saja nah ini 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 windowsnya terserah ya setelah pilih kalian ini banyak sekali ya windowsnya setelah kalian pilih yang mana saya biasanya menggunakan ini ya Windows Windows 10 home single oke ini kebanyakan yang digunakan untuk laptop sekarang ya Windows home single oke kita klik saja next tunggu oke ini ada tulisannya windows saya ya list update dunia 2018 kita checklist saja disini sudah kemudian kita klik next ya nah baru kita pilih kostum ya yang bawah ya nah disini ada beberapa pilihan ya nah ini partisi 1 kita format ya partisi 1 kita format jangan sampai salah ya partisi 1 kita format ya jangan sampai data user kehapus ya nah ini kemudian partisi 2 kita format nah kalau ini partisi 3 tidak perlu di format ya kalau pun mau di format juga tidak bisa ya nah ini formatnya tidak hidup ini sudah bawaan dari windows ya oke oke langsung kita pilih partisi 4 saja ini partisi 4 ada sistemnya ya sistem windowsnya berada di partisi 4 ya Windows kalau sudah jadi windowsnya itu ini drive C nya ya ini local C nya atau partisi C nya ini ini berada di partisi 4 ya nah ini partisi 5 adalah data user eh bukan ya ini masih rokopiri data usernya ada di bawah ya ini data usernya ada di bawah ya ini data usernya ada di bawah ini 6 7 ini data usernya ya jangan sampai terhapus oke setelah terpomat ini partisi 4 baru kita langsung klik max ya nah oke proses instalasi sudah berjalan ya nah saya tunggu saja ya ini sampai 100% ya ini mulai dari 0 nanti 1 terus sampai 0 pokoknya ikuti saja langkah-langkah selanjutnya ya saya cuma berbagi sampai disini saja bagaimana cara masuk BIOS segaligus cara setting BIOS nya sekaligus secara format untuk install ulangnya ini nah cuman sampai disini saja saya berbagi semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih